DPC Partai Gerindra Maluku Tenggara optimis tambah kursi DPRD Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Maluku Tenggara memastikan menambahkan perolehan kursi DPRD Maluku Tenggara pada perhelatan pemilihan umum legislatif 2024 dari 3 kursi menjadi 4 atau 5 kursi di DPRD Maluku Tenggara Demikian penegasan yang disampaikan langsung Ketua DPC di Rindra Maluku Tenggara Albert Efruen saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan usai menyerahkan berkas para bakal calon legislatif ke KPU Maluku Tenggara Dikatakan Albert Efruen seluruh dokumen nama bakal caleg Partai Gerindra Maluku Tenggara yang telah dimasukkan dan setelah diverifikasi dinyatakan lengkap oleh KPU Maluku Tenggara Dengan demikian maka Partai Gerindra siap dalam perhelatan pemilu legislatif 2024 Dijelaskan Albert Efruen pada pemilu 2019 lalu Partai Gerindra Maluku Tenggara memiliki 3 kursi di DPRD Jumlah ini akan tetap dipertahankan dan optimis ada penambahan jumlah kursi yang diperoleh Partai Gerindra nanti di pemilu legislatif 2024 Ia mengakui antusias masyarakat yang ikut serta dalam mengawal Partai Gerindra untuk datang mendaftar ke KPU Maluku Tenggara cukup tinggi dan tidak dapat dibendung Hal ini membuktikan rasa kepercayaan masyarakat kepada partai ini cukup besar di Maluku Tenggara Untuk itu dirinya optimis akan ada penambahan dari 3 kursi saat ini menjadi 4 kursi atau kemungkinan 5 kursi di DPRD Maluku Tenggara pada pemilu legislatif 2024 Dengan kendaraan roda 2 dan 4 rombongan DPC Partai Gerindra Maluku Tenggara mengantar 20 bakal calon legislatif ke KPU Maluku Tenggara untuk menyerahkan daftar berkas Bacalek asal Partai Gerindra Terima kasih telah menonton!